Hujan rintik-rintik dan kita akan berangkat menuju ke pulau Asso. Kita mau ke pulau, nginut di sana semalam. Semoga gelombangnya menyenangkan dan tergelut. Karena ada jalan begini, biasanya gelombang lumayan. Duh, berangkat! Ini gelombang. Mantap saudara-saudara. Ini semacam hujan rintik-rintik. Eh ini ke pulau apa namanya? Asso, anjing. Pulau Asso. Pulau Seribu kita, Pulau Untung Jawa. Kita mau ke pulau Asso. Sunsetnya dapet nggak ya? Sunsetnya di sana ya? Ini hujan. Gelap di sebelah sana, tapi di sana nggak selalu gelap. Backlight malam. Ternyata saya kasih lihat bagian depannya. Tuh, di sini tenang gelombangnya di sini. Tapi nggak tahu di tengah. Tuh, sunsetnya masih belum kelihatan tuh. Di sana gelap sekali. Udah hujan bahkan malam. Itu di Medan. Medan. Coba amat. Kelihatan hujan. Tadi ada kilat tadi. Kita mau menuju ke arah mana. Dan yang lainnya masih di sana. Kita dari sana. Tunggu emasnya. Si drivernya. Sekarang lanjut kalau udah jalan lagi. Ini udah mulai jalan. Kelombangnya lumayan kerasa. Tunggu emas drivernya di belakang. Ini di belakang kolonias. Ini sekarang saya lagi menuju ke Pulau Asso. Ini di belakang kolonias. Ini sekarang saya lagi menuju ke Pulau Asso. Tuh, kita kejar-kejaran. Setelah sampai juga. Di Pulau Asso. Dan bocet banget. Saudara-saudara, air lautnya bening, bening sekali. Ada banyak kotech di sana, nanti nginepnya di salah satu kotech di sana. Mantap lah, mantap. Dan tentunya dulu lubangnya nggak begitu gede tadi. Lama banget mereka ya. Overweight. Saya mau landing dulu. Sabar, saya mau turun dulu. Nah, itu pulau-nya. Saya mau turun. Touchdown. Touchdown dulu sama pasir. Awas, 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 awas. Daratan, saudara-saudara. Wah, itu ada kotech. Wih, menyenangkan sekali itu kalau nginep di situ. Di situ ada warung. Ya, bukan warung sih. Tapi tempat, tempat makan mungkin. Buset, pasirnya halus banget. Pantai. Jadi, bagaimana perasaan anda setelah naik perahu? Nggak mabok dan worth it kok. Ombaknya bagus ya tadi. Nggak begitu kenceng. Aku tidur loh. Buset dah tidur. Nih, jadi... Bener-bener so Instagram Jenik ini. Terbang ah, terbang. Pulau Asu merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Kecamatan Sirongbu, Kabupaten Nias Barat. Pulau ini masih berada dalam rangkaian Kepulauan Hinako. Pulau Asu adalah pulau terpencil yang juga menjadi salah satu pulau terluar Indonesia. Nama Pulau Asu mungkin terdengar sedikit unik. Namun, Asu bukan berarti anjing kalau dalam bahasa Nias. Asu sendiri berasal dari kata Asuhan yang dalam bahasa Nias berarti terakhir. Masyarakatnya sebiasa menyebutnya dengan nama Asu. Namun, biasanya berubah ketinggalan dan tidak terlalu terlihat. Makanya terdengar seperti nama Asu. Pulau Asu adalah salah satu tujuan hiburan terindah dunia sebarat. Air yang jernih berwarna biru ditambah dengan cerahnya langit dan pasir yang putih akan membuat tempat ini sangat menyenangkan untuk hiburan. Tidak ketinggalan, disini ada banyak pohon kelapa yang menyenangkan di sekeliling pantai. Membuat suasana menjadi lebih banyak. Terima kasih. 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 Ini adalah salah satu pulau yang sangat cakep banget. Salah satu pulau yang sangat cakep yang saya kunjungi. Pastinya putih, makanannya enak dan pantainya yang ada di belakang. Jadi bisa banget kalau kalian mau liburan ke sini. Saya mau kasih sedikit informasi singkat mengenai pulau Asu ini. Oke, lanjut setelah ini ya. Jadi pulau Asu ini sebenarnya adalah pulau yang tidak terlalu besar. Tapi cakep banget. Enak buat hiburan karena tidak terlalu ramai seperti pulau-pulau lainnya. Disini juga fasilitas sudah lengkap. Seperti disitu sudah ada cottage, penginapan dan ada air segernya kalau buat mandi. Jadi tidak terlalu buruk lah kalau habis jebur di laut yang ada di depan ini. Habis itu bisa mandi dengan seger. Terus cottage-nya juga ada tidak cuma satu, ada beberapa di sana. Terus ada banyak pohon kelapa juga di sini. Masinnya juga putih. Masinnya cukup banget kan. Tuh. Tuh. Jadi benar-benar keluar penginapan itu bisa langsung menyembur ke laut, ke pantai. Dan ombaknya juga tidak terlalu gede. Tapi sayang ini cocoknya kurang begitu mendukung ya. Di sana lagi ada hujan dulu. Semoga hujannya tidak ke sini. Dan itu adalah tempat ada semacam gasebo di sana buat makan. Tadi malam di situ juga ada gasebo buat nyantai. Dan di sini ada listrik. Meskipun listriknya tidak ada 24 jam. Jadi jangan khawatir gadget-gadget itu tidak bisa di charge. Dan sekarang saya mau menuju ke Dermaga yang sebelah sana. Katanya tempatnya bagus sih. Saya mau lihat dulu ada apa di sana. Oke. Jadi buat menuju ke Dermaga yang tadi lewat jalan belakang. Karena lewat depan itu banyak karang. Ini pulau tersembunyi. Ini di deket Nias. Nias Barat. Jadi dulu katanya ini tempat pulau Asu dan pulau-pulau di sekitarnya. Ini adalah salah satu penghasil kelapa. Makanya di sini banyak uang kelapa. Nah. Ntar bisa cobain lalu muda nggak ya. Kayaknya sih seger banget kalau bisa cobain lalu muda. Lantap tuh. Di situ ada. Ini Dermaga. Di sini ada cottage lain yang lebih bagus. Sayang hujan ya sana ya. Coba kalau nggak hujan. Ini ada cottage nya. Bajet ski juga. Jadi fasilitas di pulau Asu ini lumayan lengkap. Bisa dibilang sangat lengkap malah. Karena ada beberapa hotel. Hotel cottage yang fasilitasnya juga sangat memadai. Ini di sini seperti ada tempat bersantai. Nah ini salah satu penghinapan di pulau Asu. Ini ada pulau Asu namanya. Ini kayaknya lebih bagus dibanding ngobrol-ngobrolkan penginapan lainnya. Lebih proper lah. Karena lagi hujan. Kita bersantai dulu. Santai dulu di pulau Asu. Ini di sini itu salah satu penghinapan yang ada di pulau Asu. Penghinapannya enak banget sih. Ini banyak tempat bersantainya. Ini salah satunya ada tempat hamoknya buat nyantai. Terus di atas tadi juga ada sofa-sofa itu buat nyantai. Terus kamarnya itu di situ. Di situ itu adalah tempat buat yoga. Di belakang itu salah satu penghinapannya. Tadi di depan saya udah cek juga ada penghinapan yang VIP. Di kamu kalau mau nyantai di Nias bisa mampir di pulau Asu. Buat kamu yang suka surfing juga. Ini adalah rekomendasi banget tempat surfing yang sangat lekomendasi. Karena ombaknya bagus. Sayang ini lagi hujan tapi nanti semoga cepat cerah. Jadi bisa melihat-lihat gimana keganasan. Gimana kerennya ombak di pulau Nias. Oke. Ini jadi bisaan. Mungkin ombaknya kali ya. Sampai jumpa. Oke.